Halo, selamat siang, Tribu Jatim. Nah, saat ini saya sedang berada di gelaran Jatim Fair 2019, di mana pada hari ini ada yang cukup unik. Nah, jadi di gelaran Jatim Fair 2019 ini, di samping, nah ini beberapa seniman di Fabel, yang merupakan binaan warga pemerintah provinsi, di binaan dinasosial provinsi Jatim. Nah, ini sedang memamerkan karya dan juga sedang menunjukkan kreasi mereka dalam berkarya. Nah, ini jadi di sini terdapat beberapa, terdapat stun, di sini terdapat beberapa hal-hal yang dipamerkan. Jadi, para seniman dari di Fabel ini memamerkan beberapa bidang yang digelutinya. salah satunya yaitu, nah ini jadi ada pemahat, kemudian ada pelukis, nah ini ada beberapa karya seni yang memang dipamerkan di sini. Dan ini cukup menyita perhatian para pengunjung Jatim Fair 2019. Nah, untuk melihat-lihat seperti apa sih kira-kira mereka memulai, nah ini kita akan mencoba untuk wawancara. Nah, ini jadi di Fabel sedang melukis karyanya, yaitu Ibu Gubernur Jolimur, dalam gelaran Jatim Fair 2019. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan, halo mas, dengan mas siapa? Mas Muhammad Amaratuwo, oke, bisa dipanggil A'ab. Oke, mas A'ab ya? Nah, mas A'ab ini dari mana mas? Dari Inggrisik. Oh, dari Inggrisik, Jawa Timur. Terus bagaimana bisa sih memamerkan karyanya di sini? Seperti apa ceritanya? Ya, awalnya itu, apa ya, berkat guna sosial juga, jadi kita bertemu sama orang-orang guna sosial yang bisa, apa itu, apa, merekrut gunanya begitu. Jadi, kalau saya yang kita tidak ada guna sosial, kan kita tidak bisa keluar. Dan juga barangkak, biasanya ikuti pameran, jadi kita tidak bisa jadi, lebih juga ada itu, apa, seorang, jadi kita lupa, kita sosial sendiri. Oke, nah mas A'ab sendiri ini memang sudah menekuni bidang melukis ya? Nah, ini sudah berapa tahun mas? Kalau berapa tahun, kita ada kelas, kita ada kelas 3, kita sama kelas 3, ini bukan, saya sekolahnya di SLB, karena tadi, sekolah umum, apa, kita, 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 cerita ini sudah perang keberapa lagi, kita, 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 kalau udah mau sekolah di SLB, waktu itu, kalau ikhlas 3, saya, dihitungkan, kewakil sekolah, untuk bambang, salah satunya, di sekolah Surabaya, menggambar, 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 suara 2, berperti, penggambar siang, menggambar, mungkin itu yang, dikhawatiran, caranya, diberikan, bagaimana saya, caranya, setelah tahu, langsung, ikut, khusus, jadi, awalnya, pertama, pakai, pakai krayot dulu selagi kelamaan pakai bucat minyak jadi ada tiga guru ada tiga guru yang saya tetap yang saya susu pertama itu Pak Gerung beliau adalah pelukis damar burung yang sekarang menjadi ikon bisik yang siapa itu Mas Mundari atau siapa itu lah itu itu yang saya pelajari saya ambil dari beliau itu berani menggores berani berwarna itu yang pelajari saya dapat terus akhirnya enggak sampai satu tahun saya keluar karena Pak Ininya juga sibuk akhirnya ada salah satu guru SLB itu yang punya kakak namanya Pak Feni yaitu apa juga pelukis juga saya aturnya kursus disitu kursus disitu itu pelajari yang saya dapat itu cara berbeda-beda siwana jadi mulai gelap sampai paling tenang gitu itu yang saya dapat terus enggak lama juga itu saya ketemu sama Pak Koma itu apa yang mengajarkan saya mulai dari krayot sampai ke apa pertama catunya ke gambar dulu setelah itu nanti cat air di kanvas habis itu cat minyak nah Mas Ahab ini sendiri sudah menghasilkan berapa karya Mas kira-kira kira-kira sekitar lima puluhan sudah lima puluh karya agak lupa juga Oh ya sudah ada yang kita juga tapi Mas Ahab sendiri apa sih Mas yang dirasakan sampai di titik ini sampai di titik ini ya apa ya yang dirasakan ya ya di jalan-jalan terus sambil terus belajar saja sambil terus mencari terus belajar saya disini juga sambil sambil kuliah oh ya ambil kuliah jadi saya kuliah di Universitas Muhammad Bia Kersih ada kursusan BGSD untuk anak-anak tidak ada kursus menjadi sahabat BGSD nah disitu pun saya alam sudah dapat beasiswa jadi mulai awal sampai S1 saya gratis sebabnya tidak bayar karena saya sebelumnya mengajar anak APK nah jadi kampus ini kayak mendidikan sosialisasi untuk anak APK jadi saya ngajar mewarnai menggambar terus waktu itu dua kali pertemuan lalu ditawari itu kalau misalnya kamu dapat kuliah gratis mau gitu kan ditawai juga kesempatan juga jadi ya sudah ambil juga jadi ya bu mau tapi ada jurusannya tidak ada eh jurusan sini tidak ada tapi adanya jurusan BGSD itu tadi lah saya pikirannya kan kayak pelajaran anak ASD kan gitu kan masih follow tapi mas saya lulus SMA itu tahun 2012 terus mulai kuliah tahun 2016 plus waktu kuliah itu saya juga diterima oleh salah satu asosiasi namanya asosiasi AFA atau kepanjangannya association of mood and providing artists jadi asosiasi ini adalah untuk pelukis dulu dan ganti dan asosiasi ini berpusat di negara Swiss jadi bisa dibilang internasional dan ini juga anggotanya dari Indonesia sendiri kurang lebih 9 orang yang saya tahu mohon maaf kalau salah mas AAP sendiri nih satu kali karya satu karya biasanya butuh waktu berapa lama masih gak jadi satu lukisan kalau waktunya itu lihat tingkat pesulitanya kalau seandainya seperti bunga mawar itu itu sekitar satu hari dua hari oh sudah langsung tapi kalau seperti bunga tak atau apa itu kan bulu-bulunya harus tinggal atau apa itu kalau terus itu mungkin ya tiga minggu ya kaya satu bulan lihat tingkat apa medianya juga oke untuk yang ini rencananya ini melukis ibu gubernur Hoviva ya melukis ibu Hoviva iya nah ini kira-kira iya kenapa mas alasannya iya saya mau pengen ngasih apa kenang-kenangan aja ke ibu biar selalu ingat aja untuk terutama ke anak-anak di bawah kerja ini butuh waktu berapa lama mas kira-kira pengerjaannya ini sebenarnya dari kemarin sebenarnya dari kemarin terus apa dasarnya dari kemarin terus sekarang tinggal atau kayak kelep terangnya kelep terangnya apa kulitnya akan kelihatan oke terima kasih mas Aap selamat melanjutkan lukisannya nah jadi mas Aap ini salah satu pelukis di Fabel yang memang sedang mengerjakan karya lukisnya 2 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.